Perbedaan apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah menikah? Oh, menantang sekali pemirsa Perbedaan apa? Mungkin ini pertanyaan mewakili teman-teman ya kan? Apa sih perbedaannya sebelum dan sesudah menikah? Selamat datang di Almeza Channel bersama saya Avian Dan saya Meza, halo Oke, di video kali ini kita mau ngapain sayang? Video kali ini kita akan Q&A Tanya-tanya jawab Dari kita masing-masing sudah menyiapkan Lima pertanyaan Satu pertanyaan Dua puluh juta Pertanyaan pertama Aku dulu apa kamu dulu? Kamu dulu lah Yang kamu show Gc-nya ladies plus? Tidak Perbedaan apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah menikah? Oh, menantang sekali pemirsa Perbedaan apa? Mungkin ini pertanyaan mewakili teman-teman ya kan? Apa sih perbedaannya sebelum dan sesudah menikah? Apalagi dengan laki-laki ini? Sebelum menikah aku gak bisa cium-cium kamu Dan setelah menikah aku bebas cium kamu Ya itu udah pasti Ya bercanda say Bercanda Mungkin dari kebiasaannya Kebiasaannya Tidak sih Kebiasaannya dia ngikutin aku Aku rangnya bersih dan dia juga ngikut-ngikut bersih Alhamdulillah Kalau gak menaruh sesuatu pada tempatnya Terus Aku omelin guys Betul sekali Tapi itu bagus sih Itu penyesuaian yang bagus Karena Aku pribadi Memang rangnya seperti itu Bersih-bersih itu sebulan sekali Jadi Begitu beres-beres Full satu rumah Beresin Dan ntar mulai tiap hari diberantakin gitu Dan sekarang udah ada istri yang Selalu mengingatkan Yang ini jangan taruh sini Ya betul Bisa gak taruh di tempatnya lagi Nah betul Emang agak sedikit bawel ya Hai Tapi it's oke Itu penyesuaian yang positif Ya Oke Sudah terjawab Hal apa yang kamu gak suka dari aku Sebelum dan setelah Menikah Sebelum dan setelah Menikah Kalau sebelumnya mungkin gak tau ya Kan Kita belum tinggal serumah jadi gurung Iya Perang tau Sebelum nikah itu Yang gak suka Gak ada juga Kalau setelah menikah Apa ya Kau mikir nih Sepertinya gak ada juga deh Ada kali Badan-badan aja Yakin Yang gak suka gak ada Cuman kalau kurang nyaman Ada Ada apa tuh Aku kurang nyaman Kalau kamu ngomong Aku dengan bahasamu Di lingkunganmu Jadi kalau Dia ngajak ngomong Pakai bahasa Minang Itu Di keluarganya Dia kan Biasanya otomatis Mereka ketawa Ya aku gak ngerti Nah jadinya kurang nyaman Takut diomongin Lebih tepatnya takut diomongin Jadi kalau lagi Ke tempat bibi Tempat saudara-saudara Terus Ngajak ngomongnya Pakai bahasa Kadang Emang udah ini sayang Bukan Itu tuh Bukan direncanakan Misalkan Kita udah ngomong Bahasa Padang Sama Etek Kadang aku reflectnya Kamu tuh orang Minang Kan suka aku tuh Kamu apa Eh iya Suka begitu Kemarin tuh Yang ada di Lama Iwa Kan aku beng Diam aja lah Soalnya gak ngerti Biarkan dia Mengubah menjadi Bahasa Persatuan Indonesia Sudah cukup Oke Terjawab ya Yes Pertanyaan kedua Kalau Apa yang Membuat kamu marah Atau kesel Setelah kita menikah Hmm Kesel Selanjutnya Apa ya Kira-kira Itu yang berantakin Iya Itu udah pasti Yang pertama Gak ada sih Kan kita emang Gak ada Itu-itu aja ya Iya Keseharian kita tuh Happy say Gak ada Cek cok Cek cok Jadi kalau Tidak ada Karena kamu Apa ya Ngimbangin Emosional aku Banget Jadi Setiap hari itu Aku tuh Berasa nyaman Berasa lembak Bisa jadi diri sendiri Seperti itu Jadi kalau Nanyain hal-hal Yang kayak begitu Emang agak sulit Dijawab sih Karena emang Naturalnya Kita tuh Di rumah itu Seperti anak kecil Bisa Dua-duanya Seperti Nenek-nenek Juga bisa Main kerok-kerok Dan Umur muda Dan apa ya Bisa jadi orang Orang Sok-sok hebat Berdua juga bisa Saling support Padahal Gak tahu juga Kayak gimana Kayak begitulah Kita Satu frekuensi Sayang Jadi hidup itu Berjalan Dengan Santai Saya nikmati Aja Emang gak pernah kesel Pernah sih Enggak pernah ya Enggak Enggak pernah Kalau aku kesel Pasti aku langsung Ngamuk Ini gak ada Iya betul Kalau dia Langsung Tegur Sayang Ini harusnya Dimana Ini taruh Dimana nih Misalkan Sepatuh Ini taruh Dimana nih Oh iya Gitu Pertama Aku mau ngalihin Dulu Taruh Disitu Nah Satu kali Dua kali Udah ngeliat Baru Ini taruh Mana nih Udah Langsung Ditaruh Begitulah Kira-kira Betul Sekali Oke Next Question Hal apa yang membuat kamu memilih aku jadi istrimu hal-hal apa membuat kamu yakin memilih kamu menjadi istriku Yes Yang membuat yakin Karena di Kalau sama kamu itu aku gak ada beban harus menjadi orang lain harus menjadi seperti apa gitu Aku bisa menjadi diriku sendiri dengan versi terbaikku dan tanpa paksaan Jadi Jadi Iya Nyaman aja gitu ketika kita bisa menjadi diri sendiri untuk seseorang gitu loh Di samping kamu Dan Yang kedua Karena kamu bisa se-akrab banget sama ibu itu bikin tambah mantap ya kan Terus Ini udah Terjawab gak? Sudah Terjawab sih Nyaman lah intinya bisa menjadi diri sendiri Iya Betul Karena emang kita tuh sat-sat-sat-sat dari dulu say Gak banyak berama sat-sat kah? Sat-sat Sepuluh bulan langsung Iya Tapi kenalnya udah lama Iya Betul Sudah saling mengenal Next question Pertanyaan dibalik aja Apa yang membuat kamu mantap memilih aku menjadi suamimu? Yang pertama sesuai sama kriteria aku Eh sih Kriteria gak itu Yang kedua Orangnya happy, baik Terus Perkenalkan Pertama kali dikenalkan sama orang tuaku Yaudah oke Itu udah semakin mantap Yaudah gas Kata ibu aku Udah sesimpel itu pemirsa Iya bener loh Satu Justru aku ketemu keluarga Dia itu Dulu kita belum pacaran Ya enggak Masih temenan Masih temen dekat Cuman Justru Terima kasih sama keluarga besar Yang Mempersatukan kita Secara tidak langsung Karena Dulu kita Memang berteman Dekat Tanpa ada hubungan Ya kan Tapi karena suatu kejadian Akhirnya kita menikah Oke next question Nari yang Udah sayang lagi Tadi baru saja aku Oh iya Pertanyaan yang keempat Hal apa yang Membuat kamu Sesayang ini sama aku Disayang gak tuh Kalau sesayang Rasa sayang itu Mengalir dengan Sendirinya ya Kalau itu dari hati Aku pun gak tau Kenapa bisa sesayang ini Sama istriku ini Ya Gak tau Dari sebelum kita Pacaran Aku udah Dalam Rasa sayang itu Udah ada Ya walaupun bukan Rasa sayang yang Aku pengen Milikin kamu Dapetin kamu Cuman Dia jujur dulu Baik banget orang Dan ini Tadak berada Begancilan Jadi rasa sayangnya Lebih ingin Melindungi Itu udah ada Jadi pas mulah Untuk Menjaga Seputuhnya Itu Lebih mudah Dan itu Mengalir Gak tau Kenapa Ini Ini Kalau udah Cerita Apa Langsung Maju Paling Depan Asik Bu Ayah Emang Ya Bu Ayah Tapi Sepet Begini Bos Gender Bos Gak tau Bukanya Ya Ya Tanyaan keempat Kamu Tanyaan keempat Bosen Gak Kamu Hidup Seru Sama Aku Setiap Hari Ketemut Sama Aku Tidak Doong Kalian ada Bosen Yang Dia Lagia Aje Gitu Enggak Aman Ya Aman Justru Kalau Enggak ada Kamu Baru Kayak Uring Uring Kalau Ada Kamu Di rumah Enak Ada Yang Di Uring Iya Emang Ada Yang Aku Jadi Bahan Gabut Gitu Ada Yang Jadi Badut Iya Kayak Gitu Enak Pokoknya Serumah Makan Mudah Oke Next Question Apa yang Perlu Aku Perbaiki Tidak Ada Perubahan Oh Ini harus Dilalat Tidak Ada Kamu Terlalu Sempurna Begitu Esik Menyala Abangku Bu Ayah Betina Tidak Ada Sih Aman Ya Amun Yang Perlu Perbaiki Oke Silahkan Pertanyaan Terakhir Apa Yang Kamu Suka Dariku Dan Apa Yang Kamu Tidak Suka Dariku Yang Aku Suka Semuanya Segala Yang Kamu Punya Aku Suka Yang Nggak Suka Kadang Ngeyel Ngeyel Bener Itu Ngeyel 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 Semambung Lidah Minang Dan Lambung Yang Sudah Agak Kadang Kita Khawatir Aku Khawatir Tapi Disatu Sisi Ini Kalau Nggak Pedas Nggak Mau Makan Bagaimana Doang Sama Nggak Ada Arasannya Nggak Enak Nah Itu Doang Ngeyel Perkara Makanan Sih Kita Lebih Klamakan Karena Karena Itu Sih Jujur Khawatir History Kemarin Sakit Dan Pernah Dik Dokter Dibilangin Jangan Makan Terlalu Pedas Tapi Namanya Lidah Padang Kalau Nggak Pedas Nggak 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 Makan Serba Salah Jadinya Mau Diingetin Takut Nggak Makan Nggak 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 Suka Ngembok Orang Padahal Yang Dikasih Tahu Benar Tapi Orang Suka Ngembok Gitu Aku Emang Emang Seperti Itu Mau Gimana Lagi Itu 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 Jadi Serba Salah Oke Cukup Mungkin Karena Kita Sudah Memberikan Masing Masing Lima Pertanyaan Mungkin Sekian Dulu Videonya Buat Teman Teman Jangan Lupa Di Subscribe Di Share Dan Dinyalain Lonceng Notifikasinya Biar Setiap Kita upload Youtube Itu Ada Notif Di Atas Sehat Sehat Semuanya Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!